Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaden Sang Untuk kali ini adalah video tutorial Di video tutorial kali ini Kita sudah menggunakan Di video tutorial versi 3.11 Menggunakan Memperkenalkan salah satu fitur baru Yang sangat mungkin akan sangat berguna Untuk local branding Yaitu set by location Dimana dengan fitur ini kita bisa mencari user Berdasarkan area-area tertentu Dimana user tersebut Kemungkinan mengupload fotonya Pada lokasi tersebut Misalnya berdasarkan kota Maupun berdasarkan tempat populer Oke langsung aja pada contohnya Untuk menggunakan fitur ini cukup mudah Pada menu research kita pilih Opsi by location Jadi kita akan research by location Disini kita bisa memasukkan nama kota Misalnya seperti ini Jakarta misalnya Kalau secara global Nanti sobat akan merokomendasikan Data yang kita ambil dari Instagram Untuk daftar kota yang di Jakarta Misalnya seperti ini Atau kita bisa Menggunakan nama daerah Misalnya asal daerahnya tidak terlalu Daerahnya yang populer ya Misalnya seperti ini Kalidawir Itu adalah nama kecamatan Nah disini ada rekomendasi Lokasi-lokasi Kalidawir Mulai di Soekarang Talun Kecamatan Kalidawir Betulungagung dan sebagainya Misalnya jabon Itu kan masuk area Kalidawir Jadi misalnya saya ingin Mencari user Berdasarkan area Kalidawir Misalnya Instagram ini Saya gunakan untuk branding Penjualan di kawasan Kalidawir saja Misalnya untuk Business offline Misalnya laundry dan sebagainya Seperti itu Kita mengetarget untuk area Kalidawir Maka bisa mencari berdasarkan Daerah Kalidawir Atau kita bisa juga mencari Berdasarkan nama tempat populer Misalnya di Tulungagung Apa ya Nama cafe saja Misalnya Oh iya cafe nya Mungkin bisa dicoba Jepun View Restore Nah disini langsung muncul Suggestionnya Jepun View Restore Di Tulungagung Cuma ada satu Disini kita Akan tinggal memilih Aja langsung seperti ini Kemudian klik Scrap user Sobat akan mulai melakukan Scraping Untuk foto yang Di upload Atau berlokasi Di Jepun View Restore Dan sebagainya Kalau kita amati Dari fotonya adalah Bener-bener lokasi tepatnya Yaitu di Jepun View Restore Mungkin mereka sedang makan-makan Begitu kemudian upload foto Di Instagram Dan Ditak Mereka berlokasi Di Jepun View Restore Fitur ini tentunya Akan sangat berguna Untuk branding-branding lokal Misalnya Anda punya Bisnis lokal Tuku Seperti itu Atau cafe Kita bisa Mencari User Yang pernah Mengunjungi Misalnya Mengunjungi cafe Kompetitor kita Misalnya Ini Jepun View Restore Saya mengulai Jepun View Restore Kita mencari cafe yang Sejenis Lokasi yang berdekatan Kita subscribe usernya Kita add Dan sebagainya Agar Bisa Berinteraksi Dengan mereka Atau misalnya Saya punya bisnis laundry Yang ingin mencari Berdasarkan kecamatan tertentu Seperti itu Kecamatan Kandijawir Atau kecamatan apa Kita bisa mencari user Berdasarkan Di lokasi Tersebut Soalnya Tentunya akan sangat akurat Atau sangat efektif Jika user kita Bisa terjangkau Dengan tepat Jadi tidak hanya Bermain jumlah Yang dalam Jumlah banyak Tapi juga Dengan Fitur location ini Kalau untuk Local branding Akan sangat membantu Kemudian Kita stop aja dulu ya Udah Udah 700 lebih Disini kita bisa Melakukan trace Sebelum kita Meng-add usernya Misalnya seperti ini Trace less activity Disini software Akan melakukan tracing Kapan Foto tersebut Dibuat Atau di-upload Ini juga sangat Berguna Untuk Mengetrack Mana kira-kira yang Efektif Untuk kita follow Atau tidak Ini seperti pada Fitur-fitur sebelumnya Fitur ini Tentunya akan sangat Membantu Ketika kita Mau mem-follow user Misalnya seperti ini Ini aktivitinya Udah dapat ya Kita stop aja dulu Kemudian Kita singkirkan Orang yang Atau Foto-foto lama Atau yang belum kita cek Misalnya Saya ingin mengambil Today saja Today saja Kita tidak Kita Atau Active Kita mengambil yang active ya Berarti kita select yang Tidak ada kata active Kemudian kita buang Sebenarnya kita bisa begini Mengambil yang active aja Content active Kita cek Kemudian kita Buka tab follow Kita akan mem-follow Foto-foto baru Yang di-pause Dari jepun view resto Atau Sebaliknya Kita singkir Kalau seperti ini Kan tidak rapi Seperti ini Yang tidak rapi Ada yang cek Ada yang enggak Kita bisa export dulu Ke csv Nanti bisa kita gunakan Lagi datanya Kemudian yang kita Mau eksekusi sekarang Kita Pakai yang Kita ambil yang active saja Jadi Kita singkirkan Yang tidak active Filternya Not contains Yaitu Yang tidak mengandung Kata Active Berarti yang Tidak mengandung Kata active Kita select Kemudian kita Del Sehingga tinggal Yang ada ke Kata active Atau foto yang Di upload dari Jepun view resto Hari ini Kemudian kita buka Tab follow Kita tinggal Klik usernya Disini kita bisa filter lagi Misalnya Ingin skip Ingin skip Yang private account Atau kalau enggak Enggak apa-apa Atau Ingin skip user Yang postnya kurang dari Misalnya Postnya kurang dari Tiga Usernya Terlalu baru Misalnya Seperti itu Juga bisa Atau kalau enggak Juga enggak apa-apa Kita tinggal Kosongkan Fiturnya Kemudian kita bisa Mulai Start Klik Start Untuk memulai Memfollow user Tersebut Seperti ini Ini udah Memfollow User yang Tadi Hari ini Upload foto Di Jepun view Resto Seperti itu Oke Mungkin itu Demonya Untuk sementara Di versi baru ini Sebenarnya ada Fitur tambahan Yang belum saya Masukkan Mungkin besok ya Disini Soalnya ini kan Belum saya bagikan Ke public Jadi yang saya Tunjukkan Yang Fitur utama Aja Itu Untuk Local branding Atau Set by location Atau Mencari user Berdasarkan lokasi Saya stop dulu ya Kemudian nanti Akan ada Fitur untuk Membatasi Pembatasan Otomatis Misalnya Habis Follow berapa Kemudian berhenti Otomatis Dan beberapa Fitur lain Yang akan saya Buatkan Video sendiri Oke Jangan lupa Untuk Mencari Cukup mudah Masukkan nama Kecamatan Misalnya Munut Seperti ini Sober akan Mencari Rekomendasi Lokasi Yang ada Di sekitar Anda Atau Di lokasi Yang Anda Input tersebut Kita tinggal Mencocokkan Berdasarkan Kabupaten Atau Kecamatannya Dan terakhir Jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube Ini Karena Tentunya Anda akan Sangat rugi Jika tertinggal Jika tertinggal Info update Dari Ekrush.com Atau Lebih Tepatnya Di Software Ekrush.com Atau Lebih Tepatnya Di Software Rettigram Ini Mengingat Software Sangat Sering Update Kadang Sebulan Bisa 3-4 Kali Dan Jika Anda Sudah Membeli Terlalu Tidak Mendapat Update Hanya Karena Tidak Subscribe Channel Youtube Tentunya Anda Yang akan Oke Sekian Terima Kasih Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh